Oke, berjumpa lagi dengan saya, Service TV LED Mnur. Kali ini saya buatkan tutorial cara cek komponen plasma. Perhatikan, ini RGP63K2, RGP30H1, FGD4536. Ini VET atau MOSFET. Terus ini RGP63K2. Ini RGP30H2. Terus FGD4536. Dan IRG7R313. Jadi semuanya ini adalah komponen plasma yang sekarang lagi ngetrend. Bahwa semua TV LED akan menggunakan jenis-jenis seperti ini. Jadi kita harus bisa memahami. Di sini saya perlihatkan yaitu cara tes yang rusak. Bagaimana pergerakannya. Jadi kalau rusak itu dia akan bergerak semua. Ada yang sampai mentok, ada yang tidak mentok. Ya tergantung konsletnya. Tapi yang jelas itu semuanya akan bergerak. Jadi kita menggunakan yaitu AVO analog ini lebih Lebih akurat, lebih pasti bahwa kalau MOSFET setengah rusak seperti ini itu bisa dicek. Jadi komponen-komponen yang zaman sekarang itu ya memang teknologi sekarang sudah canggih. Jadi komponen kecil tapi dia menggunakan tenaga yang sangat besar. Nah sekarang saya buatkan yaitu cara cek komponen RGP63K2 yang masih baru. Jadi perhatikan cara ceknya nanti tangan saya yang sebelah kiri memegang warna hitam dan sebelah kanan memegang warna merah. Nah jadi perhatikan saja pergerakannya. Jadi kita sentuh. Nah ini nanti dia akan bergerak sedikit. Terus kita baliklah itu ada. Jadi kalau jenis RGP itu dia bergerak hanya sedikit saja. Kalau kita sentuh yang sebelah kiri dari tangan saya itu dia akan bergerak. Nah caranya itu ya seperti inilah. Nah kita sentuh duga terus dia akan bergerak sedikit. Ini menandakan bahwa komponen ini masih normal. Jadi banyak di pasaran itu yang palsu. Jadi dia akan bergerak seperti MOSFET. Nah sebab saya ya pernah ketipu di situ. Saya kira asli ternyata jenisnya di dalam itu MOSFET. Jadi langsung saya pasang terus meletup sampai terbakar. Setelah ini RGP 30H1. Jadi pergerakannya itu hampir kurang lebih itu sama dengan RGP 63K2. Nah nanti pemula bisa melihat bagaimana pergerakannya. Jadi kurang lebihnya itu hanya sedikit saja. Sekarang saya tes bagaimana pergerakan RGP 30H1. Nah saya sentuh gini dia akan bekerja lah. Bekerja tapi di sini dia akan kembali. Hanya sedikit saja. Nah ini tidak ada hampir kurang lebih tidak ada. Nah ada tapi kalau dibalik begini dia tidak ada sedikit pun. Jadi tidak ada pergerakan. Nah perhatikan saja supaya tahu lah. Kalau hitam itu disentuh yang sebelah kiri dia akan bergerak yang tengah. Nah seperti ini. Nah bagaimana dengan MOSFET? Nah kalau MOSFET itu nanti ada pergerakan. Nah perhatikan jadi ada perbedaan. Sangat jauh sekali. Ini jenis MOSFET. Jadi ya digunakan untuk backlight atau penggerak lampu LED. Nah ini nanti saya putar lah. Langsung di X1. Di situ sebab ini jenis MOSFET. Nah tadi kalau RGP itu sampai X1 X. Nah perhatikan. Nah di situ disentuh langsung dia keluar. Nah ada diodanya di sini. Jadi kalau kita balik dia ada diodanya. Tapi kalau jenis RGP dia tidak akan bergerak. Nah saya sentuh kini dia akan keluar. Perhatikan di sini ada ukuran dioda yang ada di dalam MOSFET. Jadi kalau kita sentuh bagaimanapun dia tidak akan hilang. Jadi tutorial hari ini semoga bermanfaat. Sekian terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Selamat menikmati.